DULMATIN Joko Pitono atau DULMATIN lahir di Desa Petarukan, Kecamatan Petarukan, Pemalang. Tanggal 6 Juni 1970 merupakan gembong terorisme yang paling dicari kepolisian Indonesia, karena terlibat beberapa aksi teror seperti kasus bomba LII pada tahun 2002 yang mengeksekusi lebih dari 200 orang. Keterlibatannya dalam kegiatan terorisme terjadi setelah ia berhubungan dengan Abu Bakar Ba'asir dan tokoh lainnya. Umar Patek Umar Patek lahir tahun 1970 merupakan seorang anggota jemaah Islamia yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia karena keterlibatannya dalam serangkaian aksi terorisme. Amerika bahkan pernah menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dolar AS kepada siapa saja yang bisa Menangkapnya atau memberikan informasi keberadaannya saat itu Amrozi Amrozi binur hasim biasa dipanggil Amrozi lahir di Lamongan. Tanggal 5 Juli tahun 1962 adalah seorang terpidana yang dihukum eksekusi karena menjadi penggerak utama dalam Peristiwa bomba LII 2002, Amrozi disebut-sebut termotivasi ideologi Islam radikal dan anti-barat Yang didukung oleh organisasi jemaah Islamia Nordin M. Top Nordin Mohamad Top lahir di Keluang, Johor Malaysia Tanggal 11 Agustus tahun 1968 merupakan teroris yang bertanggung jawab atas rentetan aksi teror yang ada di Indonesia pada tahun 2000-an Nordin, yang berlatar pendidikan akutansi dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM, dan pernah mengajar di sekolah bersama dengan Dr. Azahari menjadi murid dari Abu Bakar Balasir Santoso Santoso juga dikenal dengan nama Abu Wardah atau Syekh Abu Wardah lahir tanggal 21 Agustus tahun 1976 di Tentena, Sulawesi Tengah Santoso merupakan pemimpin pelompok organisasi Mujahidin Indonesia Timur, MIT, persinggungannya dengan aparat berawal saat ia memimpin aksi perampokan mobil box Distributor Jarum Super pada tanggal 3 Agustus tahun 2004 Bakrunaim Bakrunaim Pria ini memiliki nama lengkap Muhammad Bahrunah Imanggih Tantomo Namanya muncul di radar tim Densus 88 Ketika dia diketahui mengimpan ratusan amunisi di rumah kontakannya di Dijalan Kalisampang RT, Kampung Metro Dranan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Dia ditangkap korps burung hantu tanggal 10 November tahun 2010 silam Aman Abdurrahman Aman Abdurrahman Lahir di Sumedang, Jawa Barat, tanggal 5 Januari 1972, umur 46 tahun alias Oman Rohman alias Abu Sulaiman Adalah seorang militan Islam dan mantan pendakwah Indonesia Ia mendirikan Jamaahan Sarut Daulah Jat setelah sempat bergabung di berbagai organisasi militan lainnya, terutama di Jamaahan Sarut Tauhid Jat Sampai jumpa di video selanjutnya edik kes